Anu digunakan kerengungkulan musibah di Salimpangken, Saban Oknem bakal diancem hukuman pati. Ketahal tadi diberikan ku Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 2, Yudiawan Wibisono, narika di wawancara di Gedong Sate Kota Bandung, Poesenen Isuk-Isuk, 5 Desember 2022. Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 2, Yudiawan Wibisono, Ngageing Sakumna Oknem, Anu nyalimpang ke nuaragad ke musibah alam bisa dihukum pati, Luyukana Pasal 2 Undang-Undang Tipikor No. 20 Tahun 2022. Etahal tadi diberikan satu tas mitembeian prak-prakan ngarah-rehah Poean Anti Korupsi Sadunya, Wilayah 2, Di Plaza Gedong Sate Kota Bandung, Poesenen Isuk-Isuk, 5 Desember 2022. Direktur Koordinasi dan Supervisi KP Wilayah 2, Sekumna Renng-Rengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ngaguna ke nuaragad keungkulan korban musibah lini di Kabupaten Cianjur, Kalawan HD. Pihak-pihak yang menggunakan kesempatan, yaitu dalam hal penanganan darurat, tapi untuk keuntungan sendiri, itu KPK siap mengawal, siap mengawal pemerintah daerah, supaya itu dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan akunan. Tujuh langsung tak apa, ya itu sepanjang untuk kepentingan masyarakat. Tapi intinya, kita ingatkan, apabila korupsi dalam keadaan bencana alam, karena bencana alam ya, ini bisa juga mati, sesuai dengan pasal 2, Undang-Undang Tidak Binar Korupsi, tahun 2000, ulangi nomor 2020, tahun 2021. Masih Cek Yudiawan, Jawa Barat, Kasinugerahan, Pangajen, Lebah, Monitoring Center for Prevention, Kalawan Prosentase Ngahonta Lewi, Tis 80%, Saruajeng Pemerintah Provinsi Bali, Serta DKI Jakarta. Heta Prosentase Tenggawengku, Dalapan Area Intervensi KPK, Timimiti, Prak-Prakan, Ngaran Rancang Anggaran, Nyayagakan Barang Turjasa, Perizinan, Manajemen Aset, Manajemen ASN, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Optimalisasi Bajak Daerah, Tepika Tata Kelola Waragad Desa.